Halo Kak Friend, disini ada soal berikut ini yang bukan merupakan sistem koloid adalah Di soal ini untuk sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadanya terletak antara larutan dan suspensi Suspensi disini itu adalah campuran kasar Dan koloid itu terdiri dari dua fase yaitu fase terdispersi dan medium pendispersinya Maka akan kita cek dari opsi pilihan jawaban A, B, C, D, dan E Untuk latex disini merupakan contoh dari emulsi dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair Karena disini terdiri dari dua fase maka dia termasuk sistem koloid Maka untuk A berarti benar Lalu untuk air sada merupakan air yang memiliki kandungan atau kadar mineral Air sada identik dengan larutan dan tidak terdiri dari dua fase seperti koloid Jadi untuk B dia bukan merupakan sistem koloid Maka disini salah Lalu disini untuk tinta gambar itu merupakan contoh dari sol dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair Karena dia terdiri dari dua fase maka dia merupakan sistem koloid Maka disini benar Lalu berikutnya untuk margarin merupakan contoh dari emulsi padat dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat Jadi karena terdiri dari dua fase dia merupakan sistem koloid maka disini benar Lalu untuk batu apung merupakan contoh dari buih padat dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat Karena terdiri dari dua fase maka dia termasuk ke dalam sistem koloid maka disini benar Jadi berikut ini yang bukan merupakan sistem koloid adalah air sada Maka jawabannya adalah B Sampai jumpa di soal berikutnya